Nah sekarang gue tanya sama kau, berhasil gak pembeliannya? Kalau menurut aku sih susah kita bilang berhasil atau enggak. Kita ngeliatnya ini jangka panjang, kalau dalam jangka panjang ya berhasil. Karena sekarang Manchester United. Cimana bisa dibilang dalam jangka panjang berhasil, ini kita baru 3 pertandingan. Kok bisa ngeramal rupanya? Patrick. Gue Buat. Kita ada di? Poro Salang. Oke. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat Bang? Lumayan. Gini-gini aja lah. Gini-gini aja. Lagi mikirin emu Pak. Aduh. Kok aduh Pak? Satu hal yang harusnya jangan dibicarakan saat ini sih. Iya ya. Lagi terpuruk kali kita ya. Di bawah. Merangka. Enggak merangka. Tengkurap. Tengkurap. Tengkurap udah. Udah dikurap diinjak lagi. Maaf. Jadi gimana menurut aku kita untuk bisa keluar dari lubang yang mendalam ini? Susah. Sebagai pendukung disarankan kepada semua pendukung Manchester United untuk baik-baik berdoa. Gitu ya. Memperbanyak sabar. Gitu kan. Karena. Tapi udah beli Harry Maguire. Udah beli Wan Bisaka. Udah beli Boy Sensation Daniel James. Bukan masalah beli-belinya sih. Kalau menurut gue sih. Ini akan lama keadaannya. Keadaannya akan lama. Siklus. Dari sempat merajain Inggris, Eropa, tepuruk, degradasi. Ya kan? Kapan kita degradasi? Tahun 70. Lama kali tuh. Aku belum lahir aku. Ya. Ya belum lahir aku tuh. Kok bukannya angkatannya. Kelahiran 2000 aku pak. Terpikir sama Sir Alex aja kalau ketemu saling cium tangan kan sama kamu? Ya aku yang cium tangan dia. Jadi menurut gue itu. MU saat ini tuh ya akan terpuruk. Ya terpuruk dan akan lama. Bisa jadi. Siapapun yang mulu beli. Siapapun nanti pelatihnya. Akan butuh proses yang lama untuk bangkit. Masalahnya zaman sekarang ini. Mana ada klub yang mau nahan manajer 4-5 tahun tanpa kesuksesan. Ya itu dia sih masalahnya. Nah karena dunianya kan udah beda nih. Kalau dulu mungkin Sir Alex bisa dikasih kebebasan. Walaupun disuruh keluar juga ya? Betul. Sempat di demo juga kan. Dia kan maksudnya. Udah lah keluar lu dari MU gitu kan. Cuma dia kekeh. Juara. Baru mulai ada itu eranya kan gitu. Kalau sekarang masalah. Yes nothing Tara Fergie. Ya. Masalahnya kan kalau dulu. Yang protes itu cuma orang-orang di Manchester. Betul. Kalau sekarang orang di Vanuatu pun bisa protes. Netizen banget. Orang di Timor-Leste pun bisa protes. Selagi dia rasa gue dukung MU. Gue nonton. Gue suka. Gue tau. Gue bisa protes gitu. Betul. Kalau sekarang ya begitu. Kalau dulu enggak. Tuntutan zaman ya? Nah tuntutan zaman. Jadi. Nah sekarang gue tanya lama kau. Berhasil enggak pembeliannya? Kalau menurut aku sih. Susah kita bilang berhasil atau enggak. Dalam arti. Kita ngeliatnya ini jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang ya berhasil. Karena sekarang Manchester United. Cuma bisa dibilang dalam jangka panjang berhasil. Ini kita baru tiga pertandingan. Loh enggak. Yang kita lihat ini kan. Kita ngambil pemain-pemain ini. Sekarang ini squad yang termuda. Di Premier League. Iya. Dalam tiga pertandingan terakhir ini. Kita ngeliat. Aku sih ngeliatnya. Untuk ngeliat ke depannya ini. Kok peramal? Enggak juga. Cuma kan paling tidak. Bisa kita lihat. Dalam dua tiga tahun lagi. Ini pemain-pemain kita ini bisa. Iya. Kok bilang dua tiga tahun lagi. Kok bisa ngeramal rupanya? Bisa lah. Coba lah kok ramal aku kalau kayak gitu. Cuma. Kau udah nikah. Punya anak satu. Ini fakta semua. Itu fakta. Baiklah kita dia. Oke oke oke. Enggak kalau aku bilang. Pembelian kita ini gak gagal. Kenapa gak gagal? Bandingkan tahun lalu ya Wat. Tahun lalu. Kalau aku kalau nonton Manchester United. Aku siap-siap bos. Nomor telepon ambulans. Nomor telepon rumah sakit itu udah aku siapin. Karena jantungan Pak Cik. Oh kalau aku dulu stand by oxygen. Oxygen ya. Itu dia. Kalau sekarang dengan Harry Maguire di tengah. Wan Bisaka, Spider. Bisa menjaga sisi pertahanan dari kanan kita. Udah agak tenang lah Pak Cik. Daripada Smalling sama Jones kan. Yang bikin kita was-was terus. Kalau sekarang DGA pun kurasa udah. Alhamdulillah terus ucapan dia. Tiap kali ada yang nyerang. Itu dari sisi pembelian disitu. Cuman kalau sisi dari penyerangan. Midfielder. Ya itu yang bagi aku memang kita sangat kurang. Kita jual satu striker. Dan sekarang loan out satu lagi. Sementara kita gak ada. Oh pemain piano itu ya dipinjemin ya. Pemain piano mau dipinjemin kan. Bersyukurlah fans Inter Milan. Sekarang di ruang ganti kalian akan ada live music. Live music. Dan ada pelawak berbadan besar ya kan. Lukaku kan gitu. Jadi tapi sebenarnya. Apapun yang kita sebut. Dengan perginya Lukaku. Dan pemain piano akan pergi juga. Kita di depan ini masih kekurangan. Lini penyerangan kita ini memang sangat kurang. Marshall bagus. Dan aku yakin. Kedepannya dia akan bisa menunjukkan potensinya. Keyakinan kau banyak. Gak cuma sama Tuhan ya. Enggak. Aku sama Tuhan malah ragu-ragu. Aku bos. Entah, 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 entah. Sebenarnya bukan gue ragu-ragu sama Tuhan. Yakin? Gue yakin sama Tuhan. Cuman memang kadang-kadang cobaan yang dikasih Tuhan ke gue ini. Yang katanya gak akan ngasih yang lebih berat daripada yang gue bisa tahan. Kadang-kadang berat men. Itu yang mungkin gue agak-agak. Ada yang mau curhat sama mama? Ini. Tapi ya itu. Tuhan yakin gak sama lo? Ya enggak lah. Tuhan gak. Ini kita cerita tentang emi apa Tuhan nih? Emi wajah lah. Agak-agak takut gue. Oke, oke, oke. Jadi cuman yang tiga tadi yang dibeli itu? Itulah aku sampe bingung ini sekarang kan. Cuman intinya sih. Kalo yang kita beli ini kan pertahanan kita. Oke. Cuman bagian depan kita ini. Orang bilang kan lemah. Sebenarnya gak juga kan Pak. Kita punya Rashford. Oke. Kita punya Marsial. Oke. Marsial. Berapa manajer nih? OC. Sebelumnya itu LPG. Yang tiga kilo apa yang dua belas kilo? Dua belas kilo. Maksud kok? Gas. Nah maksud aku gini. Dia kan gak pernah dikasih kesempatan kan. Menimainya kurang. Menimainya kurang. Nah dengan mudah-mudahan. Dengan oleh memberikan dia musim ini. Kesempatan banyak untuk bermain. Mudah-mudahan kita bisa lihat. Dia mungkin lebih. Baratnya kayak mesin aja lah Wak. Makin sering kok panasin kan makin lancar dia. Oke. Jadi mudah-mudahan. Dengan berkiringnya waktu. Marsial akan lebih klop. Dengan Rashford di depan. Nah itu. Cuman memang ya. Mudah-mudahan di musim panas. Kita bisa tambahkan ini kekuatan kita di tengah. Musim dingin mungkin Pak. Eh musim dingin ya tuh. Musim panas udah lewat ya kan. Nah itu maksudku. Jadi yang aku tangkap dari cerita kau ini. Fans EMU ini. Fans mudah-mudahan aja lah jadinya ya. Mudah-mudahan bagus. Kenapa ya kan gitu. Emu itu. Banyak berharap aja. Banyak berharap gitu ya. Banyak berharap. Balik lagi. Balik lagi. Berharapnya sama Tuhan. Tuhannya ini Tuhannya EMU kan. Ibaratnya ibaratnya apa yang kita laluiin sekarang ini. Yang kayak kita pernah bahas tuh ya. Kita ini jadi Liverpool kan kayak gak tau-tau. Ya itulah kita ya kan. Berapa tahun orang itu kan. Manchester United is the new Liverpool. Exact. Iya kan. This year is our year. Tiap tahun. Tiap tahun. Mau gak mau mesti diterima gitu loh. Jadi halo fans Liverpool. Hai. Menampak tirasi kalian nih. Tapi semoga gak lebih lama ya gitu. Yang bahagia sekarang ini. Yang bahagia sekarang ini ya. Pendukung-pendukung Arsenal. Pendukung Chelsea. Karena mereka punya temen baru kan. Yang biasanya ditemani nama Liverpool. Sekarang ditemani nama Manchester United. Jadi ibarat kata. EMU ini baru masuk ke satu komplek. Nah. Anak kompleknya sini. Anak baru. Karena anak baru nih kayaknya ngetop banget gitu. Eh gabung sini sama kita. Kayak kau lah. Dulu ganteng kan. Sekarang jadi pas-pasan. Ya gitu lah. Terang lebih Manchester United ini. Ngepas aja dia cek bikin podcast gue. Gitu ya. Karena gak perlu nampak muka soalnya. Suara doang. Suara doang. Gue mah kalau podcast suara gue bagus. Jadi. Menurut kau tadi. Tiga pembelian EMU sekarang ini. Belum bisa dikatakan gagal. Belum. Belum. Cuma mereka butuh waktu. Kalau menurut aku. Aku gak akan bilang itu gagal. Tapi jelas. Aku akan kasih mereka waktu. Ibarat kata orang pacaran kan. Kok perlu PDKT. Enggak lah datang-datang. Jomblo aku pak. Mama dede. Curhat lagi dong. Curhat lagi dek. Jadi. Kalau menurut aku. Kasih orang nih waktu. Kasih menit main yang banyak. Biarkan nanti. Waktunya membuktikan. Walaupun secara kualitas. Musim lalu mereka bagus. Maguire bagus. Wan Bisaka salah satu defender terbaik di IPL. Daniel James. Walaupun dia dari championship. Tapi cukup produktif. Mujaan semua cewek-cewek jaman sekarang. Yang pendukung MU ya. Oh iya oke. Kalau pendukung lain gak boleh muja dia. Nah. Jadi. Kalau menurut aku. Tiga orang ini. Dikasih waktu. Untuk membuktikan. Bahwa mereka bisa memenuhi ekspektasi. Pendukung-pendukung MU. Tapi biasanya kan. Kau bilang tadi masa. Kayak orang pacaran. Kau bilang kan. Biasanya. Masa-masa PDKT itu kan manis-manis semua Pak Cik. Begitu dan nikah. Baru ketahuan kan. Tidur kongoro. Bangunnya telat. Celana dalam. Side A side B side C kan gitu. Besok kita ganti ya. Gak podcast bola. Oke. Eh sorry. Gak YouTube bola. Kita ganti aja udah. Ya. Sesi curhat. Jadi. Ya kalau menurut aku itu. Tiga ini tidak bisa dikatakan gagal. Tapi untuk tiga pertandingan awal. Mereka cukup menjanjikan. Daniel James sudah bikin dua gol. Wan Bisaka. Kak kalau dilihat lawan Chelsea. Lawan si Wolf. Sama lawan terakhir. Chris O'Pales. Palace. Itu sangat susah dilewati. Mungkin karena nostalgia juga ya. Jadi dikasih-kasihnya lewat lah. Kawan-kawan lamanya. Ya. Wan Bisaka ini macam. Macem portal busway. Betul. Betul. Susah orang lewat. Betul. Gak ada yang peringin robos Pak. Kalau udah dipalang gitu kan. Robos patah kaki. Patah kaki. Kalau si Maguire juga. Statistis kita ya. Oh idola gue yang baru tuh. Idola gue yang baru tuh. Dan semoga dia bisa memenuhi. Harapan pendukung MU kayak kau ya. Ya harapan kan. Terus kayak orang-orang di belakang layar kita gitu kan. Bisa memenuhi harapan. Penurus nomor lima setelah Rio Ferdinand. Di signage di Carrington itu ada tulisan Pogba Out. Ah serius? Lu baca di mana? Di Soasmen udah banyak Pak. Soasmen ada? Iya. Coretan, graffiti, vandalisme. Yes. Di dalam Carrington? Yes. Di signage. Ada satu signage di Carrington. Ada tulisan Pogba Out. Gue curiga aja si Lingard. Serius gue. Mulai stepping from behind deh ya. Yoi. Lu dance-nya terlalu banyak niru-niru gue men. Jadi itu Lingard ya? Yoi. Bukan fans ya? Enggak bukan. Enggak mungkin, men. Kalau namanya udah di dalam signage, itu berarti kan di dalam. Di dalam Carrington-nya langsung. Nah ketika lu masuk di dalam Carrington, itu kan jelas fans gak bisa masuk. Yang bisa masuk siapa? Antara Ole yang membuat atau Lingard kan gitu. Ole mungkin pengen nyujual, cuman dia gak bisa apa ya? Nyuruh. Yes. Coret-coret DGN. Berdek lu. Iya kan? Atau DG ya diminta tolong sama Real Madrid. Agent DG ya? Tapi gue gak masalah sih kalau dia out. Cuman jangan sekarang. Berarti memang kita gak cocok sebenarnya. Enggak. Kalau kita cocok itu udah nikah, Pak. Enggak juga. Agama kita beda, Pak. Jangan agama jadi pembasalahnya. Tuh kawan kita ada satu tuh. Jadi kalau gue sendiri sih, udah dari dua musim lalu malahan, ya gue mendingan kok bak itu keluar. Racun. Toksik. Dia racun buat tim. Gue gak peduli. Mau dibilang memang dia punya kemampuan bagus. Menang piala dunia. Men, pekaran menang piala dunia. Giro juga juara piala dunia. Tapi gitu-gitu. Gitu-gitu aja gitu loh. Gak banyak juga gue ya gitu. Peace Chelsea Arsenal. Mertua gue fans Arsenal, Pak. Gitu ya? Iya. Kusut lah. Jadi balik lagi. Kalau gue sih, gak masalah dia keluar. Kok siap-siap aja tidur di luar? Terus-terus. Karena, ya itu tadi, bagi, bagi menurut gue sih, dia itu racun bagi tim. Iya. Ngerusak dia ngasih sesuatu yang, mungkin dulu gak pernah ada di jaman Sir Alex. Mungkin ya, karena jujur kita kan cuma ngeliat dari luar. Kan gitu. Cuma paling gak dengan, dance-nya dia, toss-tossannya dia yang lebih, lebih banyak, atau mungkin gaya rambutnya dulu yang lebih sering ganti-ganti, yang lebih disorot, otomatis kan, itu ngerusak aura dari, buat tim. Menurut gue. Iya. Jadi, kalau gue pribadi ditanya, pendapat gue tentang Pogba, ya gue gak ada masalah dia dibuang. Bahkan dari dua musim lalu. Lu gak usah ketakutan gak punya gelandang, gue akan lebih meng-appreciate, kalau tim itu kalah dengan pemain seperti, McTominay, dengan Andres Ferreira, dengan mungkin James Garnen, walaupun gue tuh, punya harapan yang besar sama dia, tuh yang di junior sekarang, U18 kan. Nah, gue lebih bisa meng-appreciate, mereka walaupun kalah, karena, gue yakin, mereka tuh main dengan hati. Oh iya. Itu yang Pogba gak punya. Sebenernya, gue potong dikit loh. Banyak juga gak apa-apa, ini kan punya kau bang. Gitu ya. Iya, terus. Sebenernya ya, dari dulu tuh teori gue, kalau yang temen-temen gue di satu komunitas, udah tau banget nih, ada alasan kenapa dulu Sir Alex, ngejual seorang Pogba. Iya. Karena memang, dia dulu tuh, kalau gue gak salah juga, lawan Crystal Palace kalau gak salah. Kalau gak akan salah lah, tenang aja terus. Tuhan tau gue gak akan salah, bos. Tapi, dia dijual, karena dia memang waktu itu pada saat, masih umur 17-18 tahun tuh, udah ngotot untuk masuk ke first team. Tim inti. Which is, waktu itu masih ada. Roy Kane. Enggak, enggak. Ada Scholes, ada Scholes, ada Kerik, bener. Ada Fletcher juga. Ada Fletcher. Lo, lo dimana mau dimasukin? Siapa lu, men. Nah, siapa lu gitu loh. Walaupun oke, dia ngebuktiin nih, di Juventus, bahwa dia memang salah satu yang terbaik. Gue juga mengatakan, bahwa dia punya skill. Bukan gue bilang, dia gak punya skill. Dia memang salah satu pemain terbaik. Problemnya, ya kayak lo bilang, attitude-nya itu, yang tidak bisa diterima. Iya. Dan kalau lu lihat ya, sorry, gue sangat-sangat respect, sama yang namanya Jose Mourinho. Sampai detik ini, gue masih respect sama Jose Mourinho. Kenapa? Karena dia itu, oke lah, kalau kayak ada teman kita, seorang coach, yang mengatakan, dia cuma ahli parkir bus. Iya kan coach? Cuman, dia itu, he's a winner. Iya. He's a winner. He has a winner attitude. Winner attitude. Dan dia gak peduli, mau gue parkir bus, mau gue parkir tong sampah, mau gue parkir apa aja. Yang penting gue juara. Mau caranya bersih, caranya kotor, gue penting gue juara. Ada orang yang bilang, yang melihatnya, ya elah, pragmatic football, apa inilah, apa itulah. At the end of the day, ketika lo ngangkat tropi, kan itu yang lo teriak-teriakin. Itu lo banter-banterin kan gitu. Iya, iya. Nah itu, plus, gue ngeliat, salah satu downfallnya Jose Mourinho, adalah, pembelian dia sendiri sih. Iya. Seorang Paul Pogba. Pogba. Ini bisa gue liat banget nih, jamannya Mourinho, dengan jamannya Ole, yang dulu sama sekali, ya warna rambut merah, betul. Sekarang lebih tertib. Sekarang tertib. Dan ketertiban ini, yang bagi gue, mungkin gak keterima sama, si, Pogba. Siapa itu, Pogba itu gitu loh. Iya. bagi gue sih, he's out. Iya. Cuman, jangan sekarang men. Kalau sekarang, dia out, kita gak bisa beli siapa-siapa juga kan, sampai winter. Bener gak? Iya bener. Cuman ya balik lagi kan, kalau masalah itu kan, kau meyara racun nih. Di tempat kau. Iya betul. Gitu kan. Nah. Jadi dengan prinsip kau yang bisa berkompromi. Kayak rumah tangga gue yang dulu. Iya. Jadi, kalau gue, dia akan gue singkirin. Ibarat kata, lu punya makanan, ada telur ceplok, ada ayam, sayur segala. Ada satu sayur yang basi. Gak akan gue makan, gue buang. Gak akan gue campur. Karena walaupun itu tercampur, mungkin rasanya sedikit gak enak. Tapi masih bisa lu makan. Kalau gue gak akan gue makan. Lu makan apa? Gue makan aja telurnya sama nasinya sama ayamnya. Ngapain gue makan sayurnya yang basi? Pogba itu itu bagi gue. Jadi, gue buang, gue gak peduli. Kayak tadi gue bilang, gue akan lebih menghargai, mereka yang bermain dengan, spirit, emu-nya. Walaupun gak bisa memenangkan apa-apa? Gak masalah gue. Gue sabar orangnya. Gitu ya? Gue sabar. Yang ngebully, gue ajak berantem tapi. Gue bercanda pak. Bang. Iya, gue akan sabar. Karena, ya kayak dulu juga Sir Alex ngorbitin anak-anak muda itu kan kata Alan Hansen. You can't win anything with the kids. Kan gitu. Matter of fact, we won. We won. A lot. A lot. Kan gitu kan. Jadi, Dinasti. Dinasti. Gue akan lebih seneng sekarang, kalau sebenarnya Ole itu mau mainin, Greenwood lebih sering, Gomez lebih sering, Scott lebih sering. Gak gitu bilang ya bang? Siapa bilang ya? Cong. Cong. Gitu ya? Bahkan bener, gue sangat berharap James Garner dinaikin. Jadi bagi gue, Pogba, you out of my team. If I am the manager of Manchester United, you won't be in my team. Never. Untung lah. Gue buka. Degradasi, Pakci, kalau dia managernya. Aduh. Kalau gue jadi Ole, dan gue punya kuasa penuh, Sabtu besok, Lon Soton, gak main dia nih? Lon Soton. Gue juga gak mau Jesse Lingard main. Jujur aja ya. Gila, tiga pertandingan, gak ada bagus-bagus ya itu orang. Tetep aja dibagian satu. Gue punya masalah sama Lingard. Punya masalah, itu dia nyoret-nyoret tuh. Graffiti. Pandalisme gila-gilaan dia. Itu yang gue gak ngerti, kenapa Lingard masih dimainin sama Ole. Juan Mata, tiap kali masuk menit-menit terakhir, efektif, man. Enggak juga. Efektif. Lambat, Pak. Ya lambat, oke. Umur, Pak. Lu juga kalau disuruh lari-lari, kayak gitu gak akan kuat lagi. Cuman masalahnya, setidaknya dia masih punya visinya. Dia bisa kontrol tempo. Which is sebenarnya, kayak tadi kita bilang di awal, tim kita ini muda. 24,3 tahun di Premier League saat ini. Artinya apa? Lari kita kenceng. Kenceng. Spirit kita punya. Lingard kan kenceng lari dah, lari kita ngakuin sini. Kayak anjing, kalau gak nyari tua, bola di sana. Bola di sana, dia lari ke sana. Nah, jadi, jadi, kita secara fisik ada. Kita bisa counter-attack cepat, permainan lebih cepat, lebih indah. Enak lah ditonton, kan gitu. Pertahanan aman, gak jantungan, oksigen lu bisa diamani. Aman. Itu oke semua. Cuman yang kita kurang adalah orang yang bisa ngatur tempo, Iya. Ngatur tempo, kedewasaan dalam pertandingan, membaca pertandingan itu sendiri. Bagi gue, mendingan, Lingard di tarik dulu. Lawan juga udah takut kok, liat Marsial, Rashford sama James. James, iya. Di sayap-sayap kita. Iya, itu sepakat. Tengahnya ini, tinggal lu masukin orang yang memang bener-bener bisa ngatur tempo. Bener gak sih? Bener. Nah. Berarti gue masukin. Pinter kan gue? Pinter kan gue? Sekali-sekali, jarang dia pintar. Yakin sama gue? Lu lihat aja episode-episode selanjutnya nanti. Jadi, kalau menurut gue, berarti, kalau menurut lu, Lingard diganti mata, gitu ya. Yoi. Kalau gue, mendingan mata juga enggak. Gue akan lebih. Untuk Soton, kalau gue jadi manajer, gue akan mainin Marsial Striker. Rashford di kiri. Shodhamton hari Sabtu besok. Fans Liverpool pendukungnya tuh. Yalah. Club leader. Rashford kiri, James di kanan. Gelandangnya, kalau gue punya kuasa sekali lagi nih. Scott, Andres Pereira, sama satu lagi si James Garner nih gue mainin. Oke. Gue naikin. No place for Pogba. Yap. Itu gue setuju. Setuju ya? Setuju. Kalau itu, gue yakin bisa menang. Hal Pogba gue setuju. Hal lu jadi manajer Manchester United? Enggak sih. Lu setuju dia jadi manajer Manchester United? Komen di bawah. Ya? Kalau lu setuju gue jadi manajer Man United? Enggak, dia jadi PSSI satu aja. What for PSSI one? Bentar. Kan kalau tadi setuju, apa? Gue aja. Eh, Pogba out? Ya. Gue setuju. Komen nih disini nih ya. Nih, nih, nih. Enggak, lu gak jadi manajer Manchester United. Nanti komen. Oke. Kalau lu suka gue jadi manajer Man United, lu likes nih. Oke? Lu likes ya. Tapi sebelum itu, Oke. Subscribe dulu. Ya kan? Supaya, biar kita bisa syuting di tempat kayak gini, men. Syuting di tempat kayak gini, akan ada episode selanjutnya. Oke? Thank you. Terima kasih. Ciao. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Salam sepak bola.